Kita teruskan dengan peranyaan berikutnya Dari siapa lagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaihi wa salli 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 Selamat pagi Pak Dokter Sehat selalu dan ada di lingkungan Allah SWT Minta saran nih Pak Dokter untuk jamaah haji Yang tahun ini Mau berangkat untuk menghindari cuaca Yang ekstrim Di Arab Saudi katanya Dinginnya dingin sekuali Jaga panasnya Juga panasnya panas sekuali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tips jamaah yang akan berangkat Berhaji Masya Allah Alhamdulillah Kalau Anda tahun ini masuk Sudah rencana Tiket sudah di tangan Dan pesawatnya sedang dipakai dulu jamaah lain ya Tenang Tinggal nunggu jamnya Harinya Nah tipsnya apa dok Tipsnya apa untuk bisa sehat berhaji Yang pertama Kita bersyukur dulu Bersyukur Alhamdulillah Yang kedua adalah berdoa Semoga Allah berikan Kesehatan walafiat Mampu berhaji dengan sempurna Karena haji adalah Ya ibadah yang disitu Banyak ibadah fisiknya Ya maka tentunya kita meminta Kesehatan Jasmani Kesehatan Raga Dan yang ketiga adalah Tidak sempurna doa Tanpa upaya Tidak sempurna doa Tanpa upaya Ya setelah berdoa ingin sehat Ya upayanya apa Olahraga Olahraga semampunya diri masing-masing Ya jadi Olahraga Bagi yang usia lanjut Gimana dok Olahraganya Ya sudah Duduk manis Di teras rumah Menggerakkan kaki Menggerakkan tangan Jalan begitu Dan jalan ke masjid Lima waktu sehari Itu sudah olahraga Bismillah Dok Tapi tidak maksimal kan dok Olahraga begitu Kita itu Hanya disuruh Upaya Semampu kita Begitu Jadi Tidak disuruh Berupaya sama dengan orang lain yang mampu Jadi semampu kita saja Nanti Allah yang sempurnakan Ya jadi Kalau kita berupaya itu Jangan sampai Ah saya percuma dok Kalau cuma gini saja olahraganya Enggak Enggak yang percuma Allah yang maha menyempurnakan Nah itu ya Kemudian Tipsnya apa yang lebih detail Yaitu tadi Ikuti apapun Nasihat Medis Kalau yang punya hipertensi Kontrol Normalkan Yang diabetes Kontrol Kemudian Sakit apapun Kontrol Siapkan diri sebaik-baiknya Walaupun Mungkin Ada Saudara kita Yang merasa Tidak ada keluhan Contoh Dok Saya diabetes sih dok Cuma saya Enggak ada keluhan Tetap harus kontrol Sampaikan ke dokter keluarga Untuk Saya akan berhaji Tahun ini Saya ingin sehat di sana Nanti dokter akan memberikan Nasihat Rekomendasi Dan obat yang mungkin Akan dibawa ke sana Itu ihtiar kita Nah Harus Harus Merokok Tidak enak Tidak enak dokternya Tidak boleh Begitu Jadi Salah satu Kewajiban kita Orang yang bertakwa Adalah Taat sunatullah Taat sunatullah Taat sunatullah Taat sebab akibat Itu kewajiban kita Dan kemudian Nah Kemudian Jangan lupa Nah ini Yang penting Jangan lupa Bahwa tubuh kita Mampu beradaptasi Dengan sempurna Asalkan kita bugar Jadi kalau Di tempat yang dingin Luar biasa pun Tubuh kita Mampu bertahan Di tempat yang panas Sekalipun Kita mampu bertahan Asalkan apa Jaga kebugaran Kebugaran gimana caranya Tadi Kembali Keikuti saja Nasihat dokter Dah sekarang Olahraga Makan teratur Sayur mayur yang banyak Buah-buahan yang sering Hindari faktor stres Nah itu saja Jadi Jadi sempurnakan Doa dengan Upaya Ya semoga Semua saudara kita Yang insya Allah Berhaji tahun ini Diberikan Kemudahan Kelancaran Sehat walafiat Oleh Allah S.W.T Amin Berhaji Mabrur Mabrur Insya Allah Doakan Doakan Saudara-saudaranya Di tanah air Doakan Negeri ini Karena Karena Haji ini Adalah Haji Sebelum pemilu Doakan Semoga Damai Semoga Iya betul Jadi seperti yang Disampaikan guru kita Bu Ya bahwa Jadikan diri kita Jadi juru damai Jangan lupa Doakan Negara ini Insya Allah Lancar semuanya Mabrur Mabrur